ini tutorial penggunaan sisi informasi RKA pertama kita buka kemudian ini pengaturan database ini kalau lokasi server yang berbeda dari komputer aplikasi maka kita masukkan umur IP karena kita menggunakan localhost maka kita masukkan localhost kemudian ini nama database yang akan digunakan kemudian simpan ini untuk tahun anggaran kita login dulu di tahun 2019 pertama ini data data master yang utama pengisian program kegiatan ada urusan dan urusan ini bisa di sort berdasarkan kode atau berdasarkan program disortir kita sortir berdasarkan kode jadi 01 dulu kemudian baru 08 ini juga bisa disortir misalnya kita ingin menambahkan ini tambah program jadi tambah yang sebelah sini misalnya urusan 09 08 ini 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 penggunaannya dengan enter enter aja kemudian setelah program 09 kita mau menambahkan kegiatannya tambah kegiatan 08 09 3 digit di 3 digit untuk nomor kegiatan kita tersimpan enter untuk termah data tinggal enter lagi 08 002 kegiatan 2 08 002 sempat untuk menghapus kegiatan kita klik disini hapus kegiatan yes sedangkan apabila kita menghapus program berikut kegiatannya kalau kita klik ini hapus program disini ada keterangan program ini akan dihapus berikut kegiatannya yes maka program dan kegiatan akan dihapus disini hanya sampai dengan 08 untuk melakukan export program dan kegiatan kita tinggal pilih folder nya misalnya ini kita bikin bagusnya folder baru kita akan backup ke folder di drive d folder 12 ada dua file yang 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 di hasil backup kalau kita lihat d itu ada dua yaitu data program 2019 dan data kegiatan 2019 sedangkan untuk melakukan importnya apabila ingin dipindahkan ke komputer lain kita bisa pilih import program dan kegiatan pada proses ini jadi kita pilih dulu disini oke pada proses kalau kita oke ini pada proses ini data program dan kegiatan pada tahun 2019 itu dihapus dulu oleh sistem kemudian dilakukan import jadi kita harus berhati-hati jangan sampai data folder berkasnya salah kalau folder berkasnya salah proses import tetap dilakukan cuma data program maupun kegiatannya akan hilang oke kita oke aja ini ini udah proses import data dan kegiatan coba kita lihat lagi program kegiatan ini masih tetap ya oke data yang penting lagi untuk master yaitu kode rekening disini ada kode rekening bila kita mau tambahkan misalnya rekening induknya pajak hotel kita ingin tambahkan disini misalnya 410115 ini akan menginduk ke pajak hotel jadi ini posisi level di atasnya 410115 410115 kita pilih grupnya di pendapatan tidak enak sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh tapi kita isikan kemudian enter ini karena merupakan rekening detail maka kita simpan sebagai rekening di enter itu akan otomatis menyimpan master sedangkan kita bila ingin kita berpindah ini cukup cukup kita klik ini ini akan berpindah kursernya dan misalnya kita ingin menambahkan pajak restoran induknya di pajak restoran cukup kita posisikan di pajak restoran tambah ini di cancel terus tambah ini otomatis induknya ke pajak restoran 4102 08 misalnya 102 08 masuknya ke pendapatan daya kita enter kode sudah digunakan melalui ganti oke misalnya 15 ini akan tersimpan di pasal 102 15 ini bisa kita hapus yang harus diperhatikan bahwa warning untuk misalnya ini kita akan menghapus tadi ini kan panjang fatal detail kita hapus juga ya ya bisa namun untuk misalnya ya sering digunakan ini ya misalnya ini akan kita hapus kode akun dihapus oh kebetulan sudah adanya coba ada yang kira-kira rekening yang untuk rekening-rekening tertentu tidak dapat dihapus dikarenakan rekening tersebut sudah digunakan oleh digunakan untuk transaksi jadi digunakan pada pengimputan RKA1 sama dengan 32 kemudian kita beranjak ke transaksi disini ada dimulai dari proses PPAS kita bisa input disininya simpan kemudian terus kita cek belanja langsung juga sama untuk menambah kita bisa tambahkan datanya edit atau kita berada ke penemputan RKA kita langsung ke RKA 221 untuk meloadingnya disini misalnya kita pilih dinas pendidikan oke kemudian kita ingin tambahkan detailnya kita tambahkan lalu disini add detail kita bisa pilih lalu F5 tekan F5 maka akan muncul kode kode-kode rekening tadi yang belum ada itu misalnya 5 5 1 1 3 kemudian enter ini kalau klik ini bisa muncul sumber dana dari pendapatan daerah oke kita enter aja oke tambah data lagi ini atau kita bisa klik disini selain fungsi F5 juga kita bisa klik button yang ada di kode kemudian 5 1 1 5 2 1 0 1 0 6 misalnya kita ingin menambahkan keterangan ini pendapatan dapat daerah kita enter oke misalnya apabila sudah terikut tinggal kita mengisi rincian mengisi rincian yaitu melalui sini ini ada rincian detail misalnya kita masukkan kita tambahkan saja 1 kolumernya 1 ini juga bisa kita melihat ini ya apa referensi satuan misalnya bal berkas buah hukus oke kita misalnya kita kosongkan untuk spasi oke kita kosongkan aja ini tidak perlu diset ini otomatis sudah tersimpan kita close hanya otomatis ini berubah nilainya tadi yang disini masuk disini otomatis akan ngurut sendiri kalau kita klik kode atau kita bisa klik rekening akan ngurut berdasarkan rekening ini 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 kemudian apabila kita ingin menghapus rincian menghapus rekening yang ada di kegiatan tersebut tinggal klik hapus detail namun ini akan menghapus juga rincian dari transaksi yang ada disini tadi jadi rincian ini akan terhapus juga kita hapus ya coba close ya ini satu lagi ya hapus oke kita close kemudian untuk ke dpa kita tinggal klik rka ke dpa ini akan menggunakan seluruh inputan yang ada di rka ke dpa kita proses skpd aja ya proses selesai kemudian kita lihat ini dpa 221 yang tadi klik kita root oke ini kan sudah muncul tadi nilainya sama sesuai cuman ini posisinya ada di dpa sedangkan untuk menambahkan anggaran kas ini kita masukkan melalui fasilitas atau rencana perguruan ini kita edit misalnya masukin enter 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 c otomaluk kita melihat tadi laporan rka ya 21 aja rekap ini kalau untuk rekap tidak perlu masukkan sub-skpd cukup masukkan kondok 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 terus kemudian untuk ini kalau kita ingin melihat persus skpd kita tinggal pilih ini kemudian pada programnya sampai muncul ini lokasi kegiatannya kemudian kita klik juga ini laporan rka 21 ber penggiatan tadi yang kita inputkan ini masuk juga disini ini terus sedangkan kalau kita ingin melihat di dpa laporan yang ada disini kita lihat laporan dpa kita lihat 221 kalau ingin memunculkan rekapnya kita tidak perlu isikan skpd sub-skpd ini di rekap skpd ini menandakan posisi sub-skpd di telpon di setiap 0 sub-skpd 0 ini sub-skpd 112 kemudian kalau kita ingin menampilkan rincian per-sub-skpd atau per-sub-skpd akan muncul juga lokasi kegiatannya baru kita kemudian ada satu lagi fasilitas misalnya kita kurang puas dengan laporan sebenarnya kita bisa melakukan editing dan report itu bisa melalui pengaturan laporan disini ada jadi file-file report itu apa saja disini bisa kita kita close terus kemudian untuk keluhan itu ada dua pilihan yaitu lockout dan sata untuk lockout itu kita bisa berganti dengan user lain misalnya user user disk untuk user fasilitas preferensi ini dimatikan jadi dia bisa login tergantung dari user-nya tidak diberi hak akses apa kebutuhan untuk 2019 masih di anggaran murni sedangkan apabila kita kalau kita lihat di kita lockout ya kita masukkan disini dengan user yang sama 1,2,3 1,2,3,4,5 nah ini posisinya di perubahan penjabaran dengan user yang sama ini dikarenakan pada 2018 si user tersebut aplikasi ini sudah memproses sehingga perubahan penjabaran sedangkan pada tahun anggaran 2019 proses di aplikasi baru mencapai di anggaran murni mungkin itu sementara yang untuk simulasi